Kecedera parah dialami gelandang timnas Garuda Muda Evan Dimas Darmoko usai ditekel pemain Vietnam di laga final sepak bola. Sementara itu akun media sosial Instagram pemain Vietnam Duan Van Hau yang mencederai Evan Dimas diserang oleh warganet Indonesia. Laga final sepak bola SEA Games 2019 timnas Indonesia harus puas meraih medali perak usai dikalahkan Vietnam 0-3. Cederanya pengatur serangan adalah Garuda Muda Evan Dimas saat laga memasuki menit ke-20 membuat permainan Indonesia menurun. Gelandang 24 tahun ini terpaksa diganti usai engkel kakinya diterjang pemain belakang Vietnam Duan Van Hau. Pelatih Indra Safri mengungkapkan cedera yang dialami Evan Dimas cukup parah hingga membuat dirinya harus berubah taktik bermain. Masalah bagi tim, jadi saya pikir dengan cederanya Evan Dimas dengan waktu yang masih 23 menit Tentu sangat berpengaruh terhadap progres tim di bawah pertama. Pemain dari Vietnam yang kelihatan menginjak ya Evan Dimas dan cukup parah Dan sekarang harus jalan dengan kursi roda Dan tentu mamanya khawatir saya maklumi dan mungkin habis ini kita akan berkomunikasi dengan orang Gua Evan. Mengenai Rafli ya harus keputusan itu yang harus kami buat Kami ketinggalan dua gol dan kami harus bermain lebih ofensif dan memperbanyak pemain depan untuk bisa menjaga ketinggalan. Sementara itu kemenangan Vietnam atas Indonesia langsung ditangkapi beragam komentar warganet Khususnya terkait Evan Dimas yang dianggap sengaja dicederai oleh Duan Van Hau Warganet Indonesia langsung menyerbu akun Instagram Duan Van Hau At Duan Van Hau Underscore 1904 dengan hujatan atas tindakan tidak sportifnya Dalam liga final malam tadi tak hanya Duan Van Hau yang menjadi sorotan Aksi manajer Vietnam U23 asal Korea Selatan Park Hang Seo yang mendapat kartu merah dan menantang wasit Muhammad Alsham Rani Hingga Anggar meninggalkan tribun penonton menjadi drama tersendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!